Ada yang baru tapi bukan istri, ini nih rumah minimalis ukurannya 5x15, modelnya cakep, yuk kita lihat Hai teman-teman, hari ini aku lagi ada di Surabaya Timur, ini aku ada rumah yang menarik ya Konsepnya itu dia Skandinavian, ukurannya 5x15, terus untuk jalannya juga sudah enak ya Ini jalannya itu bisa untuk 2 mobil papasan, jadi meskipun di dalam gang kecil gini, tapi tetap nyaman Terus for your information, rumahnya ini ada 4, tapi 2 yang di tengah ini sudah laku ya Dan ini dijadikan kos-kosan, jadi kalian bisa hitung sendiri cuannya gimana, apalagi ini dekat sama kampus dan jekat ke jalan raya Terus untuk carportnya itu, dia ini ukurannya 4x4 meter, ini masih ideal ya untuk 1 mobil ukuran besar sama beberapa kendaraan bermotor gitu Dan gak lupa pagernya ini dia gede, pagernya ini tinggi, jadi bisa kelihatan mewah Pagernya sendiri ini kurang lebih ukurannya 2 meter untuk tingginya Tandonnya ini dia pakai tandon bawah, terus disini kita punya 1 bag sampah Jadi bag sampahnya itu bisa dari dalam, bisa dari luar, kalau dari luar bisa memudahkan orang yang mengut sampahnya nanti teman-teman Terus disini juga ada kaca embun, kaca embun ini terkoneksi langsung ke WC yang berada di lantai 1 Terus masuk ke dalam rumah, kita langsung punya area yang loss kayak gini ya Ini ada area loss, pintunya juga tinggi, dia pakai pintu kamper, terus ini pegangannya, handlenya ini dari bahan stainless teman-teman Nah terus gak lupa juga nih, ini ada 1 sirkulasi udara dari jendela, ini jendelanya model sliding ya, jadi kita bisa atur membuka dari kiri atau dari kanan juga bisa Dan sebelum masuk ke kamar mandinya, ini masih ada 1 bagian kecil, jadi ini kalau mau nambah wastafel di depannya kemungkinan besar sih masih bisa ya Untuk kamar mandinya seperti ini teman-teman, nanti dia pakai shower gitu, dan sudah terpasang granit ya untuk dinding-dindingnya, jadi bakal kelihatan manis Ini area living roomnya, kayak gini nih teman-teman Ada jendela juga, jadi aman ya, ini enak, sirkulasi udara di rumah itu gak ungkep Di bawah tangga ini juga ada space kosong, ini bisa dipakai sebagai tempat untuk menaruh barang gitu ya, untuk impan barang Dan dapurnya sih kemungkinan besar, nanti kalian bisa bikin sendiri di belakang rumah teman-teman Karena ini kan halamannya besar ya, ini bisa kalian cluster langsung aja, dan untuk voidnya itu tinggi dan senyaman ini Nah enak nih, oh iya rumahnya ini double balkon ya, jadi ada balkon yang di belakang dan di depan rumah tadi Lanjut, kita langsung naik aja, untuk space dari tanggalnya ini juga tergolong lebar loh Ini kurang lebih ada di angka 80 cm ya teman-teman Terus sudah pakai granite tile juga, jadi manis dan di atasnya ini kita punya satu buah area skylight Jadi cukup membantu pencahayaan kita pada waktu siang hari teman-teman Gak lupa juga untuk safety-nya, di sebelah kiri ini ada handrail tangga untuk pembatas ya Jadi kalau untuk anak-anak ini juga aman Kayak gini teman-teman Kamar hidur ada tiga, kamar mandi ada dua Eh sorry, kamar mandinya ada tiga teman-teman Karena di master bedroomnya ini, kita juga punya satu kamar mandi dalam Nih, untuk kamar tidurnya, master bedroom kayak gini teman-teman Punya area jendela yang besar, ini double gitu ya Bisa di sliding dari paling kanan ataupun dari yang paling kiri Ini sekarang kita ada di balkonnya dan untuk roh jalannya itu kurang lebih kayak gini Kelihatan besar kan, mantap dong Terus ini juga kamar mandinya kayak gini teman-teman Ini sama ya, bagus, sudah dilapisi granit Ukurannya 60x60 Untuk lantainya yang di master bedroom, ini dia sudah dilapisi dengan vinil ya Vinil yang bermotif kayu jadi kelihatan manis di dalamnya Ini ada satu kamar tidur anak Untuk kamar tidur anak yang ini ukurannya 2m x 2,5m Cukup lah ya, untuk anak kecil Disini juga masih ada kamar mandi yang di luar Jadi kayak gini teman-teman Ada sirkulasi udara juga disana, ada jendelanya Dan langsung aja kita ke ruangan terakhir Nah ini adalah kamar tidur yang ketiga dari rumahnya teman-teman Nih cukup beden ya Gak lupa juga ada balkon belakangnya seperti yang tadi aku bilang di awal Nih, ini balkonnya nih, kayak gini teman-teman Langsung bisa lihat ke area belakang rumah Dan untuk ruangannya segede ini Sudah ada jalur untuk AC Nanti kalian tinggal tambah aja